Intro Gibran diumumkan jadi Jawa Pras Prabowo Sabtu semua dokumen sudah lengkap Sampai tadi malam dikesabatkan bahwa itu sudah form Gibran Karena syarat-syaratnya sudah lengkap Dan kemudian jalur masuknya adalah lewat kolkat Tapi yang kita pertanyakan ini sekarang bagaimana ini kalkulasi berikutnya Karena kalau kita lihat buat Pak Jokowi Sama seperti Balil tadi ya Mungkin enggak Pak Prabowo berani menolak kemauan dari Pak Jokowi? Saya kira keadaan putih hari ini opsi itu pasti ada Dan Prabowo juga orang yang berhitung pragmatis juga Kan misalnya ini Gibran ya tadinya PDIP dipindahin ke Golkar segala macam Lalu pengikut Gibran juga kan merasa ini ngapain kita dukung orang yang Gibran sendiri yang mesti putuskan dong You mau PDIP apa mau ke Golkar kan? Jadi orang melihat juga Gibran akhirnya juga enggak punya ide sebetulnya Dan itu juga memperlemah mentalnya Gibran Gibran merasa kok dia diomong ambingan terus tuh Sehingga muncul semacam fatalisme pada Gibran itu Sebagai manusia politik dia merasa Lama-lama dia jadi pingpong doang tuh Dan publik juga melihat pingpongnya itu menunjukkan Gibran tidak berkarakter Menetapkan mengusung dan mendukung Bapak Letnan Jenderal TNI Purnal Dewan Prabowo Subianto Sebagai calon presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029 Kedua menetapkan mengusung dan mendukung Bapak Gibran Raka Buming Raka Sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia Dari Partai Golongan Karya Periode 2024-2029 Betul bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nama Gibran ini kan memang semakin santer Untuk disebut dan diajukan ya Sebagai jawab presnya Pak Prabowo Tetapi kan belum dipinalisasi Dan karena itulah maka dalam pembicaraan dan pembahasan selanjutnya tentu Nama Erek Thohir yang diusung oleh PAN masih bisa disebutkan Jika nanti rapi mas keluar nama mas Wali gimana mas? Jika nanti rapi mas keluar nama mas Wali Api mas keluar Ya gak gimana-gimana? Mas teman-teman yang merapat ke Golkar dan masuk ke organisasi api Enggak Aku nengkini terus sih dong Orang neng-ngenti-ngenti Ya tulisan gak bener Soal Kakak Pak Erlang gak cocok pakai baju kuning wak Pakai baju warna apa cek cocok cek Kan kalau betul-betul Gibran itu potensi untuk mendongkrak kualisi Prabowo Itu dari awal pasti Prabowo udah pasti kan Tapi Prabowo kan orang yang selalu punya second opinion Sebagai seorang yang terlatih untuk mengintai musuh Pasti dia juga taruh kuping dimana-mana kan Jadi kelihatannya Green udah paham bahwa keadaan politik memang mencemaskan Bahkan suara makma akhirnya diperhatikan lagi oleh Prabowo Karena terlihat Prabowo berupaya untuk menyapa makma Jadi itu pentingnya kita lihat sesuatu yang diluar survei Itu tadi mata hati rakyat itu tidak mungkin dibohongi Karena olok-olok tentang mahkamah konstitusi betul-betul Jadi maksimal hari-hari ini Kenapa? Kan dikaungkan kalau bakal berpasangan dengan Prabowo Oh, ya gak apa-apa Kan semua orang punya hak Berarti Mas Gibran masih mendukung dari timponan Pak Ganja Lama seperti apa? Sampai hari ini masih Karena saya tidak pernah melihat statement dia mencabut gitu Pak Ganja diinterview Bapak dengan Najwa Sihab Bapak optimis kalau misalkan hubungan Pak Jepowi masih dengan Bapak gitu Wali kota Solo Gibran dipilih menjadi cowok ras Prabowo Subianto Deklarasi keduanya akan dilakukan pada Sabtu 21 Oktober 2023 Nama Gibran sudah final dan segera diumumkan Sabtu Kata sumber kumparan di kalangan DPB Partai Gerindra Jumat 20 Oktober Namun soal lokasi dekarasi belum diungkap Sumber itu juga menyebutkan seluruh syarat administrasi dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendapatkan diri Mendaftarkan diri ke KPU juga sudah siap Termasuk surat keterangan tak pernah dibidana dari pengadilan dan SKCK dari kepolisian Dokumen pencalonan Gibran rekabuming sebagai jawab ras Prabowo sudah siap tambah dia Di hari yang sama Partai Golkar akan mengadakan Rapimnas Gibran juga hadir dalam acara itu Dipastikan dia besok akan datang ke Rapimnas Golkar ucapnya Apakah ini tanda bahwa Gibran akan bergabung ke Partai Golkar? Hal ini belum bisa dipastikan Prabowo masih berkegiatan seperti biasa Siang tadi Prabowo hadir ke Tasyakuran HUT ke 59 Golkar di kantor DPB Golkar Hingga Jumat 20 Agustus Hingga Jumat 20 Oktober siang Gibran masih bekerja di Balai Kota Solo seperti biasa Dia juga tak banyak berkomentar soal isu gabung ke Golkar dan Atenja di Jawa pras Prabowo Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!